Masa kampanye pilkada seperti saat ini biasanya rentan akan adanya kampanye hitam yang menyerang para kontestan. Untuk meminimalisir adanya kampanye hitam, calon Gubernur Jawa Barat TBH Sanudin mengaku berkomitmen menolak kampanye hitam. Sementara itu, di Subang, Ridwan Kamil melantik relawan dari kalangan generasi milenial. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 TBH Sanudin menghadiri deklarasi tolak politik uang dan sara yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Dalam pertemuan yang membahas maraknya politik uang dan sara, TBH Sanudin menyatakan komitmennya untuk tidak melakukan kampanye hitam. Tentu saya tahu persis main sara itu dilarang sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, saya ini mantan pejabat, petugas keamanan. Ya tidak mungkinlah saya begitu melakukan hal seperti itu. Buat saya, justru saya mengajak kepada siapapun rakyat Jawa Barat untuk tidak bermain sara dalam konteks ini, ya kemudian juga main fitnah dan sebagainya. Sementara itu calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1 Ridwan Kamil, Rabu Sore melantik relawan dari kalangan generasi milenial di 30 kecamatan sekabupaten Subang. Pelantikan digelar di Grahas Solvia Subang berbarengan dengan pelatihan public speaking. Ridwan Kamil sendiri optimis bisa memenangkan Pilgub Jawa Barat 2018 dengan strategi merangkul kalangan milenial yang 50% diantaranya merupakan pemilih pemula. Sudah saya sampaikan tadi, pasangan rindu ini secara usia adalah pasangan calon gubernur, wakil gubernur yang paling dekat dengan milenial. Milenial ini mendekati 50% dari pemilih di Jawa Barat. Tentulah kami ingin merangkul berkomunikasi. Tapi utamanya adalah mengajak mereka untuk proaktif, tidak dual put, ya. Tidak jangan komplain-komplain, tapi tidak mau turun ke dalam aspirasi politik. Ridwan Kamil sendiri berpasangan dengan Cawagup U, Rusanuk Ulum dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat 2018 ini. Tim Liputan, Transmedia.